yuk ayo menunggu siap oke ini dari batu apung habis kopdar udah jam 11.35 Aduh gak kerasa eh dari jam 7 lewat 15 kita berangkat yoi barusan berapa motor ya lima ya lima motor lima empat lima enam enam berarti sama om ya jadi enam lumayanlah ada kemajuan kemajuan Alhamdulillah semakin banyak yang aktif semakin seru semuanya member udah banyak ya di grup kalau di grup udah 24 Oh lumayan meskipun baru tapi memang belum silaturahmi semuanya nah next kita yaitulah kopdar biar mempereret biar lebih akrab ya 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 mungkin kalau kita kan member ada nggak di satu wilayah takutnya pengen di wilayah dia ya kita keliling aja lah darling ya darling kopdar keliling Oke kalau epe masukannya tarling bah nah itu udah sebenernya dia sukanya pemandu lahun jadi ya itulah kehebatan dia tuh nggak bisa ikut ngobrol ya kita bersama ini dia nggak tahu kita lagi ngomongin kalau Omku Yatma ini sepertinya sudah tidak apa yang namanya apa mungkin pernah melakukan kesalahan mungkin kelihatan ini di kawal kita sama anak-anaknya hahaha udah di blacklist sama istri makanya kalau jadi laki-laki itu harus jujur seperti lagu Raja jujurlah padaku kelihatan ini dan barusan kalau Om Bubun tadi pulangnya ke Bojong ya jadi nggak searah ini kita pulang menuju ke Purwakarta habis hujan habis hujan udah mah daerahnya dingin sejuk ya habis itu gujur hujan di gujur hujan waduh tambah sahdu ini tadi kita berangkat dua motor sekarang pulang empat motor seru ya ya Alhamdulillah ya meskipun yang ngobrol kita cuma berdua kita berdua udah mulai dingin udah mulai patuk-patuk ini kamera nggak tahu jelas atau enggak nih soalnya kecipratan air dari depan nih saya lihat dulu ke sini takut kecipratan Om Om Kuyat Hai agak minggu dikit Hai ngadu lampu ini mah iya terang banget bah hehehe Hai nah nah ini kalau kondisi nggak dinyalain ini motor di depan motor Om Kuyat nah ini dinyalain nih sampai ke depan mah lumayan lah ini bahan saya ukurannya lebih kecil dari standar yang belakang Oh iya ukuran 100 pakai saya pakai 120 ini kering nih kering disini sepertinya cuman apa warna yasa doang yang hujan ya ini daerah warna ini Taringgul ini tuh ya kapan-kapan kita yang ke sini apa yang makan sate ke sini tuh Oh pariang-pariang pariang di depan ke kanan itu kepariang nanti kapan-kapan kita makan setesan apa Oke boleh nanti kita bawa ibu-ibu juga ya kalau makan-makan bawa istri Oh iya jadi diperkenalkan antar member itu diperkenalkan karena kita ini udah udah anggap jadi keluarga Oh iya jangan-jangan berusaha diantara kita ya Hai seru juga nitrate kesini ya seger ya Hai terang banget Pak saya matikan lagi hahaha nyalain lagi hahaha kelihatan banget hahaha di dalam Ya paling juga nanti pas touring kecepatan segini lah cukup segini kalau ada ada kesempatan untuk ngegas kita gas ya kalau ini normal ini mah cukup lah ini 60 58-80 paling kencang juga iya ini kita baru nyampe di daerah bu belum belum ini ini tetap ringgul apa cip pedes apa ya lupa saya namanya ini bukan kira pedes ya kira pedes bukan bukan kira pedes sebelah sana wanayasa Oh ini depan sebelah kiri itu sate Anwar salah satu sate marangi tertua juga jadi dulu itu sate marangi itu cuma ada tiga yuk sate garokik setelah ini apa namanya setelah walaupun ayasa lalu ini sate depan itu sate oking yang kiri nih nah ini depan kiri nih itu namanya sate oking Oh yang ini ya lalu di depan ada lagi sate Anwar Nah dulu itu yang paling pertama kali itu itu Oh bahwa katanya itu ini apa ngobrol apa katanya bahwa kepo bahwa makanya beli dulu ya ah bayah enggak beli itu kebeli ya helm W itu kayak teh helm kayaknya belum aduh hahaha kebanyakan itu dia sama jadi uangnya tuh habisnya tuh diberikan kepada yang berhak yang berhaknya kini pemandu lahun hahaha pemandu lahun hehehe nah ini depan kita itu destinasi wisata giri tirta kahuripan depan kanan ya Pak ya depan kanan nah ini eh mana depan belum depan ya nah habis nah ini karena nih ya tersebut belakang nah kita berarti sekarang mau memasuki daerah ranca darah nih kenapa-apa yang disebut ranca darah Pak ranca darah ya iya karena memang ini dulunya katanya sih bekas tempat peperangan ya oh saya enggak tahu tuh ranca itu apa ya kalau darah kan kita tahu ya darah darah ya kan ranca itu enggak tahu nih kalau diambil dari padang mah rancak mana bukan rancak ini rancak bukan rancak ini nah sebelah kanan itu pabrik Jopal ini masih disini masih dingin mungkin sampai pas awahan ya iya dinginnya waduh ini ada ambulans jam segini kalau jam segini ada ambulans suka ngeringir sedap pak iya kata mohonnya di tempat yang gini lagi aduh 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 bismillah putar tak putar saya mah kadang-kadang suka era yo ayo di Nugi eh oh gitu ya sian amprok makanya menghindari ketemu itu saya mah suka ini ngagas ngagas aduh besok kerja jam berapa yuk jam 8 pak jam 8 jam 8 berarti pulang jam berapa kalau jam 8 jam 5 jam 5 ya iya terus ganti sip berapa hari sekali itu seminggu sekali kalau saya mah non sip lah oh non sip oh iya 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 jadi perganya senin sampai jumat sabtu minggu libur nah kopdar itu harusnya sih seperti ini ya iya iya bisa tiap minggu atau dua minggu sesuai kesepakatan lah iya nanti istilahnya tempatnya di mana juga disepakati aja biar gak bosen disitu-situ terus takut bosen takut yang merasa yang jauh kok saya jauh kali-kali ke tempat saya nah oke kita oke buat buat yang mau nge-invite gitu ya pengen kopdar di tempat dia ayo ayo aja gak usah repot-repot juguhan lah iya dipengaliwetkan ke oke jangan bakakan ya jangan nge-repotkan orang gitu yuk ya iya nah ini rada-rada serem saya di belakang saya gak ada siapa-siapa iya makanya agak gas aja niap mobil dulu aduh 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 nah ini masih bagus nih kalangan satu mobil nih iya oh udah kalangan satu mobil tapi ngetes suara aja bagus ini masih jernih kok uh jalannya ini jelek nih jelek udah mah kayak gini jalan jelek aduh 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 wah ngetes suspensi nih iya saya nyiangan dari belakang waduh aduh waduh aduh 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 atleti mobil nah udah jalan bagus mah enak yoi kering mbak enak disini iya jadi ternyata memang dimana aja aja yang hujan tadi wah kenapa itu motornya ngogok jadi serba salah kalau ada yang ngogok di tempat kayak gitu ya iya mau bantu takut menolongin takutnya begal takut begal gak ditolongin kasian takut beneran harusnya dinamain bukan begal gitu kan wow wow Purwakarta sebelah kanan kelihatan yuk iya bagus tuh wow terangnya nah disitu tuh nah disitu kelihatan tuh itu daerah Purwakarta ke arah ini Cempaka oh itu udah ke arah Cempaka pulangnya pulangnya cepet cepetnya nggak tahu modun karena takut iya ini pulang 1147 di sini jam 12-an eh biasanya kita gak semalam ini enggak tadi mah asik gitu ngobrol banyakan agak asikan ngobrol bang biasanya gitu kalau udah ngumpul ke yang satu frekuensi sama kita iya udah kerasa tuh waktu bah iya om frankie kocak juga tadi ternyata ternyata meramaikan suasana meramaikan suasana tampang boleh serem tapi kocak juga dengan pengalaman waktu zaman dulu ya katanya asik lah semoga nanti nambah orang-orang yang asiknya gitu jadi biar seru aja suasananya jadi hidup gitu iya gak apa peran lagi ya pak ya nah ini daerah pondok salam udah pondok salam lagi ini berbahaya disini belokannya ini yang disebut kalau kata orang prokartama bahan gede nah karena disebelah kiri itu ada bahan gede oh patung ya ada ada ban ban bekas ban bekas apa tuh buldoser kayaknya alhamdulillah nih motor udah sedikit irit nih oh alhamdulillah doang pak sekarang agak dua berbanding satu lah mungkin sekarang aja pak yoi kalau dulu waktu ke kuningan tiga berbanding satu ya meskipun ternayakannya enak tetap gak bisa ngebut sendiri bareng-bareng gitu buat kalian yang mau ikut reading-reading bareng kita ya tenang aja kita enggak enggak full-full ngebut gitulah enggak lah asik aja pokoknya padar lah tempatnya tadi enak juga ya batu akung kalau sore itu waduh katanya sih kalau sore suka ada itu ya ibu-ibu mandi ya waduh seru juga kalau kita ngintip nanti yang mandi nah ini kita mau masukin daerah holistik yang ini ya waktu dari mana saya mau ke holistik malah ke Purwokerto jadi pernah waktu itu kejadian orang mau ke holistik Purwokerto malah ke Purwokerto ya itu kasihan udah jauh-jauh orang sakit lagi kan orang sakit nah ini sebelah kiri holistik nih sepi juga jam segini ya jalannya ini tuh sebenarnya jalan provinsi tapi kecil oh ini masuknya jalan provinsi iya banyak banyak lubang banyak jalan berlubang bukan lubang berjalan bukan lubang berjalan kalau lubang berjalan epe yang suka pak epe mah urusan pokoknya urusan urin jadi nanti kita gini aja kalau bikin kepengurusan bagian tes urin bener soalnya memang dia senengnya ahli-ahli ahli-ahli bagian pertes urinan n-megma 4 juga kelihatan banyak karena makanya mungkin nanti kalau reading asik sebenarnya berenam 10 itu sebenarnya panjang paling maksimal iya paling enak sih kalau misalkan 12 bagi 2 rc nya 2 kasih jarak yoi tapi yang 6 itu harus satu frekuensi yang gas nya sama ya jadi nanti ada yang kebelok pipis sama yang sering pipis ya dibedain biar gak bete jalannya gitu kalau yang mau ngegas ngegas aja silahkan duluan nanti tunggu dimana gitu nanti juga ke panganan atau segitu bang iya nah ini udah parakan salam menuju pasawahan cepet ya berangkatnya pulangnya bang kalau lujunya kesininya kering ya iya nah di depan ada saten sebelah kanan itu salah satu rekomen juga yuk yang dimana yang di depan depan ada namanya si jalu disitu ada juga cobek gurame wah enak cukup satu buat berdua tuh banyak kebanyakan sebenarnya gede satunya ini depan kanan depan si jalu nah ini nih kanan nih si jalu ini enak nih saya sering makan disitu satenya gak terlalu banyak tapi pesennya itu sama cobek gurame wah boleh lah nanti kita coba yoi wah bener halo halo enak yoi gak terlalu dingin lagi iya iya mulai mulai anget ya mulai anget mulai anget sini nih asalnya dingin itu di daerah Pasarbo yuk Pasarbo itu udah dingin udah dingin mungkin karena sekarang penduduknya sudah bertambah dinginnya mulai dari Pasawahan ya iya wah ini jelek terus jalan disini 11.53 11.54 1.54 1.54 nah kita memasuki daerah Pasarbo ini itu siapa Kang Kuyat lurus aja gitu lah iya udah ini aja lurus aja nanti juga ngikutin dan Kang Kuyat itu ternyata seorang pejabat ya pejabat RT iya katanya tadi ketua RT katanya ini kecamatan Pasawahan ini nah ini yang paling terkenal nih pengkolan Pasawahan aduh aduh sengit nasi goreng jadi lapar saya baru ingat saya itu belum makan dari tadi kirain tadi udah masih buka kape nya pesan makan iya bener tapi pas liat udah beres-beres gak enak gak enak ini jalannya lurus tapi bergelombang bergelombang memang kayaknya bawahnya kurang padat ini tanahnya iya labil labil kayak sipe hahaha sampai masih labil masukin Pasawahan Pasawahan ini Pasawahan panjang ini namanya Lebakanyar Pasawahan Lebakanyar kalau pertama dulu ke Purwakarta lewat sini sering sering ya sering oh iya jalur semenang ya iya daripada lewat yang apa yang belok sana apa-apa yang Awaci Hideng ya dulu pertama-tama lewat sini karena gak tahu lewat sana iya ini ini pun sebenarnya iya masih jalur provinsi ini pasti maghrib di sini masjid jam ini ke arah mana arah Purwakarta atau arah Sumedang ke arah Purwakarta dari Sumedang itu dulu biasanya udah asar masjid maghrib di sini kalau daerah sini pom itu kalau malam tutup oh pom sini gak 24 jam iya warna yasa juga setahu saya sih gak sampai 24 jam warna yasa gak sampai 24 jam nah di depan ini yang lurus bisa ini di depan nah ini belokan ini harus hati-hati nih konon katanya gitu kan kebetulan sebelah kanan kita ini kan makam oh iya betul jadi ya entah suges atau entah memang ada yang ganggu gak tahu kalau yang gitu percaya gak percaya ini jadi banyak cafe di sini jadi gak terlalu season ini juga sebelah kanan barusan ada baso tuh enak oh itu IDR tuh barusan sebelah kanan IDR IDR tuh yang warcop yang di dekat stasiun kopi itu jadi ada cabang baru oh cabang yoi nuansanya nuansa lembang katanya anak-anak yang suka kopi disana maka tanya kata si Paris si Paris yang suka ngajuk 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 kopi disitu Kasbon nah ini memasuki gardu induk simpang nih hati-hati jalannya keriting keriting kelihatannya kayak rata gitu tapi tengahnya tuh kayak ini bergelombang bergelombang awan hati-hati sepertinya bos mau ini nih cornering cornering wah udah nyampe lagi nih cepet awan ada lubang depan yuk tengah-tengah yuk hati-hati nah depan apa deh kayaknya oh iya nih awas tuh kan ini namanya pasar simpang pasar simpang disini katanya ada uduk 3000an di belah mana ya itu kegorengan itu itu gitu gak tau di dalam pasarnya next time kita coba lagi pokoknya kita coba aja semuanya siap yang penting kita reading gak kelaparan ya baik nah sebelah kanan ada itu telon tongkari ini lurus atau belok lurus ya lurus aja yuk mau lontong kari dulu atau enggak yuk lepas yang lain gimana ceper-ceper lontong alam lontong lontong gak lama lontong ekstrim lapar makannya lah di lontong jadi ini sudah sampai pasar kita mau makan lontong kari dulu lontong ekstrim kenapa disebut lontong ekstrim ini pasar abu kita balik lagi kenapa disebut lontong ekstrim kenapa tuh karena itu makannya di rel kereta api jadi ekstrim waduh 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 gaspo bro oke kita makan lontong dulu lontong ekstrim oke terima kasih sudah nonton bye-bye 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 lontong ekstrim